Semua kumpul cari satu Kembali lagi di Okebos Hasilnya bersama Kiki Amalia disini Yang kenapa sampai detik ini Kiki Amalia masih sendirian terus Apakah Kiki Amalia masih trauma Dan belum bisa melupakan sosok yang hoi Kipar Ya ampun ah wah itu Enggak itu kan kipar Markus Shooting sama dia lama-lama deg-degan Eh lama-lama kamu masuk rumah sakit loh Wah kipar kipar Peduli banget apa Lama-lama kamu masuk rumah sakit Dulu tau gak makan suaminya Markus Markus horizontal Iya Iya yang jadi keeper yang gini Set Eh Salah Kau cucilan banget sih ah Ya ampun ah Ya ampun ah kipar Jadi cowok itu mau dateng bintang tamu Siapapun kita terlihat tegal Tapi emang ada dulu kayak gini kok Ya dia emang tawa Jadi gak usah kaget Bukan disana apartemen kamu udah berantakan Eh Ya bukan kan dia suka Masak Masak ini itu Eh kebu kenapa sih waktu itu bisa sama bang Markus Terus Ya memang jodohnya cuma sampai situ Katanya memang ada Pengkhianatan Tapi hubungan masih baik-baik gak Sampai sekarang Sebenernya sih udah gak Engga sih Maksudnya bukan gak baik Tapi udah gak komunikasi Karena Kalau sama mantan pacar Pak Henki kuniawan Iya Lu Enggak Aku Sahabat aku pak wakil Bupati Banu Sekarang Pak Henki kuniawan sama aku dulu bersahabat Ya dulu punya kisah masing-masing Kalau sama Pak Henki masih Kalau sama Henki masih baik Komunikasi baik Aku pernikahan kamu Engga sama aku kok gak pernah komunikasi sih Aku bingung Kiki Tapi kamu kenapa sih gak mau menikah lagi Karena memang trauma Atau memang lagi pilih-pilih banget Atau memang sekarang ada pacar Tapi gak mau dikasih lihat ke orang-orang Iya Engga aku percaya ketetapan Allah Kalau kita punya Allah di hati kita Insya Allah kita menghadapi hidup apapun Kita siap Jadi gak usah takut gitu Mau ada besok ada pacar Gak ada pacar kita siap Karena ada Allah di hati kita Kita hanya berpegang teguh Hanya menggantungkan harapan kita sama Allah Fik Anda mendengarkan nasihat dari Kika Amalia Fik tolong Fik Keluarkan wajangan-wajangan Kan Fiki lu pesantren Coba Fik Ini tuntang Oh kamu sempat pesantren juga Ini pesantren Tuntang jodoh kak Kalau orang pesantren kilat Ini pesantren geledek Jadi udah cepat dari kilat Kamu Di saat ada konflik dan peperangan Kita selalu menjaga kesabaran kita Memang ada peperangan Man sobaro jopiro Artinya Artinya Dan di setiap lidah kita Kalau man sobaro jopiro Itu selalu menjaga dengan kesabaran Oh Tapi kalau kita untuk terhadap pasangan Tidak boleh menghina dia Allah telah menciptakan semuanya Masya Allah Masya Allah Dari dulu kamu keluarin kata-kata itu ke depan aku Aku pasti akan membuka Jadi Iya Abos Kamu tuh Aku akuin ilmu kamu hemat Betul Abos Tapi kenapa? Abos bener Ilmu mah ada Tapi Itu mah gak pede sama ahlak doang Oh Ki Kira-kira kriteria kamu untuk mencari calon suami nanti Atau pendamping kamu mau seperti apa sih? Oh yang pasti Harus kaya raya gak? Enggak Enggak Ganteng gak? Gak usah Jadi kamu maunya gimana? Sedang-sedang saja Yang pasti yang seiman Yang bisa ngebimbing aku Yang bisa membawa aku ke syurganya Allah nanti Ya kayak gitu Tapi kan Kita kan kenanya sosok Kiki Amalia ini pemain sinetron Ada di infotainment ada di TV Iya Tapi tau gak ada kabar duka Baru satu tahun lalu Kiki Amalia baru kehilangan sang ayah Ah itu jangan buat aku nangis Enggak Karena kan gini loh Enggak serius ini kan Kita kan Belakang ini kan memang Jarang aku ketemu Kiki Mungkin juga orang-orang di rumah juga suka nanya kan Kiki Amalia sekarang kemana? Ternyata kan nge-DJ Nah kan jarang ada di TV Ini ada kabar aku juga kaget Papa kamu meninggal sakit apa? Oke jadi Aku kalo diinget lagi masalah papa tuh aku gak bisa gitu karena Aku deket banget sama papa aku Jadi Papaku meninggal karena sakit kanser Kanker 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 usus Dan Dia bertahan hidup gitu sekitar hampir 4 tahun gitu ngejalanin kankernya Jadi aku bener-bener fokus kemarin untuk papaku Maaf nih Maaf nih Aku denger kabar Sebelum papa kamu Meninggal Maksudnya Harapan-harapan terakhir tuh apa bener papa kamu tuh pengen banget menikahkan kamu lagi Iya Karena tujuan dia Sembu itu semangatnya cuma nama aku gitu Terus dia ngeliat Aku selama 8 tahun jadi janda gitu Papa pengennya aku tuh punya anak Terus punya cucu dari aku Terus bisa Apa Bisa ngeliat aku bahagia lagi Karena dia ngeliat aku tuh kerja terus gitu Hanya mikirin Diri aku Hanya mikirin keluarga tapi gak mikirin diri aku sendiri gitu Emang bener dulu kamu sempet Agak renggang sama papa kamu waktu selama Selama muda ya mungkin Iya karena Apa namanya Sempet renggang lu sama papa Enggak renggang sih karena jarang ketemu aja Oh jarang jadi karena komunikasi aja Iya Tapi apa sih Baik banget sih Makasih Ki Namanya juga kita sebagai anak Iya Ya namanya anak itu Beribu kebaikan kita kepada orang tua tidak akan pernah bisa membalas Betul Satu kebaikannya orang tua kepada kita Iya Kalau hal yang paling kamu menyesal sebagai anak Selama waktu itu ayah masih ada Apa sih yang belum kesampaian kamu ingin wujudkan untuk ayah kamu Papaku pengennya aku jadi dokter Karena papaku itu dokter Karena anaknya itu gak ada yang jadi dokter Papa tuh sempet gak suka aku terjun ke dunia entertainment Karena beliau itu pengennya aku jadi dokter penerus beliau gitu Tapi akunya gak mau aku bertentangan Itu yang kamu kesalahkan Kesalin karena dia pengen banget punya anak jadi dokter Terus juga dia juga sedih aku menikah cuma satu tahun setengah Pernikahannya kok bentar banget gitu Dia pengen ngeliat aku anak perempuan satu-satunya Dia pengen ngeliat aku itu punya imam yang bisa ngebimbing aku Tapi ternyata gak kayak gitu Kenangan apa sih yang sama papa yang gak bisa kamu lupain? Ngerawat dia selama dia sakit sih Jadi alhamdulillah selama empat tahun itu aku selalu ada di samping dia Dia butuh apapun aku bawa papa ke Penang kemana gitu Ya bener-bener aku take care banget papa aku pada saat itu Jadi aku ngerasa bahwa selama aku jadi anak itulah pengorbanan aku terbesar yang aku bisa berikan untuk papa aku Gitu Jadi aku sekarang nyesel aja kok cuma segini aja sih aku bisa ngebahagiain Aku pengen lebih ngebahagiain lagi tapi gak bisa Sekarang tuh pengen banget kayak flashback papa ada terus yang bisa nge-support aku Karena tempat curhat aku cuma papa Sekarang kan papa gak ada udah dipanggil sama yang maha kuasa Mau kita teriak mau kita punya uang bisa apapun gak bisa lagi mengembalikan kehadirannya ayah Karena sudah dipanggil oleh yang maha kuasa Kalau Kiki ingin mengungkapkan perasaan hati yang ingin didengar Yang pastinya sih didengar oleh almarhum ayah Kiki pengen ngomong apa dari lubuk hati Kiki yang paling terdalam udah selama sampai detik ini Kiki menjadi anaknya Ya aku cuma mau bilang Terima kasih pak udah ngasih kebaikan yang luar biasa sama aku selama ini Udah buat aku seperti sekarang tapi aku minta maaf banget Aku belum bisa jadi anak yang membahagiaan papa terutama bisa cari suami yang baik yang soleh Ya kayak gitu Mudah-mudahan almarhum di lapangkan Amin Amin Ya Allah Diberikan tempat yang terbaik disana Amin Amin Ya Allah Kalau mamanya Kiki gimana? Alhamdulillah mama sehat Mama tinggal di Jakarta tuh Di Jakarta Di Jakarta juga Mama mungkin lagi nonton ya Mamanya Kiki nih Anaknya mama Kiki Merasa kehilangan sekali karena ayah sudah gak ada Kalau mama lagi nonton Kiki mau ngomong apa nih Kiki? Kan mama sekarang sendiri Ya azimat satu-satunya aku sekarang cuma mama Surga aku cuma mama Jadi insya Allah apapun aku akan lakukan dan aku akan bahagiain mama Sampai aku Ya sampai aku selesai di dunia ini aku akan terus bahagiain mama Apapun aku akan berikan buat mama Tapi mama pernah ngasih nanya Kiki kapan kamu nikah lagi? Everyday Setiap hari nanya Terus kamu bilang gimana sama mama? Aku cuma bilang doanya aja Karena aku yakin doa ibu doa orang tua itu surga kita gitu Jadi pasti didengar sama Allah Ya kayak gitu Kiki kemaren sempet Kita jarang banget ngeliat Kiki di TV Kemana sih Kiki? Sebenernya Kiki Apa memang ngurusin papa Atau Nge-DJ ke luar kota Sebenernya ngambil syuting cuma untuk FTV aja FTV ya aku nonton yang azab-azab itu Ya Dan selebihnya aku cuma bisa Apa Ya nge-DJ weekend Terus Karena syutingnya di luar kota terus Jadi gak pernah ada di TV Karena aku pikir Untuk apa aku harus memberitakan diri aku Semuanya Karena aku udah gak sama siapa-siapa juga Untuk apa aku harus memberitakan diri aku Apa sayang? Ganti yang baru Oh ya makasih Baru banget Tapi buat Kiki Dulu kan pernikahan yang pertama yang memang Akhirnya harus kandas di tengah jalan Pasti kan membuat Kiki Sebagai wanita sempet drop Iya Gimana sih Kiki caranya Ini juga mungkin buat ibu-ibu yang di rumah nih yang Kita kan gak pernah tau ya jodoh ya Siapa sih yang mau perceraian Iya Mungkin Apalagi Kiki Umurnya satu tahunan waktu itu bisa Tapi ini mungkin Buat yang ada di rumah bisa Dapet semangat dari Kiki Mungkin di rumah juga ada yang merasakan hal yang sama Gimana sih cara Kiki untuk bisa bangkit Dari kegagalan rumah tangga yang kemarin Ya seperti yang aku bilang tadi A Bahwa Kalau kita punya Allah di hati kita Apapun ujian yang datang Ditinggal suami Suami gak bertanggung jawab sama kita Suami meninggalkan kita gitu ya Insya Allah pasti kita akan Kuat Akan Akan sabar menghadapi segala ujian yang kita hadapi Pokoknya satu hal jangan pernah tinggalin sholat Sesibuk apapun kita Sesibuk Kemanapun Kemanapun kita tetap harus kita sholat gitu Karena itulah pegangan hidup kita Bersambung Cerita Cerita lu Kebiasaan lu Abis tuh malah tidur, 4 hari. Lu orang lagi cerita kebiasaan tidur lu. 4 hari nih begini. Enggak orang sedih nih ngapain lagi. Tapi sekarang Kiki ini udah punya bisnis yang lain. Hah? Bisnis fashion katanya omsetnya udah puluhan juta banget. Ada apa aja itu? Hah? Ada apa aja di fashion itu? Cuman baju-baju wanita aja. Sayang kamu pesen aku yang bayar. Aaaaaaah. Enggak. Lu tadi marah ngeliat dia. Sekarang dikasih baju. Hei ya saya. Enggak kan sangkanya Kak Vicky mencoba baik lagi sama aku. Sebentar. Saya dikasih tau sama tim kreatif gara-gara Vicky Prasetyo. Mau kasih baju buat Sayla. Iklan banyak. Weee. Luan biasa. Luan biasa. Apa hubungannya? Selamat menikmati. Selamat menikmati.